Terima kasih telah menonton! Emangnya boleh bos? Boleh! Mana kuncinya? Gua ada misi nih! Tapi bos! Jangan bos! Ada kuncinya? Jangan bos! Gimana kalau Bapak tahu bos? Lo ngopi aja sana ya? Jangan sampai ketahuan kemana. Oke? Ya tenang aja! Woi! Bu! Bos! Mana ya bos? Bagaimana Amir? Pak Amir? Pak Amir apa di sini? Maaf Bu! Saya juga lagi bingung nih Bu! Itu yang bom mobil siapa? Nathan ya? Betul Bu! Aduh Pak Amir! Kenapa dikasih nyepir sih? Abisnya Nathan ngebut kuncin mobil Bu! Astagfirullah sih Bu Pak Amir! Apa sih mas công gue aja? Bent har kena sudah? Nanti ooo! Halo! acles коп! Asallamu'alaikum falan! Hai! seat pa! Ini apa sih mas ke pagi aja? Assallam'ou'alaikum qua! kalau dia kecelakaan gimana? mah udah deh mah gak usah parnoan kayak gitu deh itu cuma masalah kecil aja kok urus aja sendiri ah kecil? isinatan itu udah bisa bawa mobil sendiri mah iya gak usah diurusin kayak gitu aku tuh lagi banyak kerjaan, gak usah ganggu aku ya Astaghfirullahaladzim kenapa teleponnya diputus? ya Allah tolong ngelindungi anakku ya Allah udah ngerjain pereng itu belum? susah banget gue gak bisa ngerjain ya gue udah sih cuman ya baru ngerjain setengah ayah ma dimana ya? pake mobil sendiri lagi kalau itu gak bakalan bisa dapetin dia gue udah punya boyfriend ayy jangan panggil gue Nata kalau gue gak bisa dapetin sih wey coba aja liat aduh gila gue tuh gak bisa ngerjainnya tau gak sih? gurunya killer banget iya gila iya ma hai hai boleh aku minta nomor teleponnya gak? boleh ternyanya kasih tapi gue mau nantar kamu gak? emm gak usah deh aku bareng temen aku dan aku juga naik taksi jadi gak usah ngerepotin gak apa aku nantar daripada kamu naik taksi kan? udah pulang aja barang dia kita gak usah tolak yaudah deh yaudah kebetulan ya jangan lupa olah-olahnya ya sesuai ah iya maaf nantan nantan maaf ya mama minta tolong kamu anterin mamanya penting ini kan nantan udah gak apa-apa kamu anterin aja mama kamu aku bisa naik taksi kok kasih ya iya tante duluan ya duluan ya duluan tante ma mama pasti sengaja keseluruh tata mama kan udah bilang mama gak akan ngebiarin kamu nyetir sendiri sebelum kamu punya stip mana kuncinya mana kuncinya maman nantan 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 mama mau bicara nantan tunggu apa sih nantan apa mama minta kamu jangan ulangin ini lagi kamu itu belum punya sim tunggu 2 tahun lagi iya kok mama pano gitu sih nantan itu sudah bisa nyetir nantan capek tau gak dengerin aturan mamam dulu nantan udah gede bisa jaga diri sendiri nantan 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 buka pintunya mama masih mau bicara nantan 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 nah gampang urusannya ma kamu aja yang senangnya ribut terus kamu tuh payah banget jadi orang ma kamu tau gak ibu seperti kamu itu adalah ibu yang tidak mendukung kemacuran anaknya namanya ngerti kamu udah deh udah pusing-pusing papa eh cukup tahan konsen kamu aku lagi pusing dan aku sekarang diburu-buru pah nantan 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 bunyi apa itu nantan 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 buka pintunya nantan udah kamu jangan marah-marah nantan kamu gak boleh stress nanti asma kamu kambuh nantan buka pintunya kamu maunya apaan sih nantan nantan shhhhhhhhhh ngomong apa sih mah nantan itu udah gede mah suka-suka tata dong apa yang nantan akuin di kamar emang mungu masuk emang mungu gak liat kamu apa yang mak udah mah jangan pak emang mau masuk emang jangan emang 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 ya halo iya ya saya balik ke kantor tunggu aja ya nantan mamah kan cuma khawatir sama kesehatan kamu kamu kenapa dorong mama They risik shhhh nantan kau dorong Mama kok Oh, ini salah Mama. Unten mau buka pintunya, Natan. Unten buka pintunya, Natan. Mama mau ngomong. Unten buka pintunya! Mama, Mama! Udah! Berisik! Heran aku rumah sebesar ini jadi gak nyaman cuma gara-gara kamu doang, tau gak? Astagfirullahaladzim, Pa. Kenapa Papa ngomong gitu sama Mama? Kamu tuh seneng banget bikin keributan. Gak heran makanya Natan bilang seperti itu sama kamu. Natan itu benar semuanya! Kamu itu terlalu kolok! Pa! Aku tuh gak terima perubahan kamu seperti ini. Sejak kamu sering keluar dengan alasan mengaji. Merubah penampilan kamu dengan berijak seperti ini. Ternyata bukan cuma penampilan kamu aja yang berubah. Otak kamu juga banyak berubah. Kamu tuh jadi biang keributan di rumah ini. Pa! Aku cuma ingin yang lebih baik untuk anak kita, Pa. Ah! Omong kosong! Kamu sengaja kan membuat ketidaknyamanan di keluarga kita ini? Hah? Kenapa kamu gak pergi aja mengaji sana? Hah? Kamu kan gak mau ketinggalan tuh mengajinya dan ketemu sama Ustadz kampungan kamu itu? Papa! Papa jangan panggil Ustadz seperti itu, Pa. Kamu gak suka? Aku bilang Ustadz kamu, Ustadz kamu gak. Gak suka kamu. Kenapa? Hah? Kamu suka sama dia? Kenapa gak sekaliannya kamu tiga bareng sama dia? Kenapa? Kamu juga gak bisa memberikan kedamaian di rumah ini baik buat suami ataupun anak kamu sendiri. Tidak. 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 Masya Allah... Kenapa pake sayang? Ada hubungan apa papa sama sekretarisnya? Aku itu suka sama kamu karena aku pikir... Kamu itu akan jadi mama yang ideal buat Nathan... Soalnya... Semakin hari aku ngerasa... Semakin gak cocok sama mama ya Nathan... Masa sih? Papa... Apa-apa ini ibah? Astaghfirullahaladzim... Tiga-tiga yang papa selingkuh di belakang mama... Berani guna suami orang... Ketua diri... Cukup! Pergi kamu dari sini... Cukup! Papa tegang lagu ini sama mama... Papa coba! Cukup! Cukup! Kita selesaikan masalah ini di rumah... Sekarang kita pulang... Kita pulang! Kita pulang! Kenapa kamu tegang lagu ini itu? Sudahlah Tiga, gak usah sesuatu suci begitu! Aku gak lakuin semua ini karena kamu! Eh, jangan kamu pikir! Aku gak tau apa yang kamu lakukan... Aku usah semua di belakang suku! Aku gak melakukan apa-apa! Sudahlah! Tiga, gak usah ngebelah diri! Aku tau aku misupat kamu! Aku kenal siapa kamu! Aku gak tau aku misupat kamu! Aku gak mau kayak gini! Aku gak rela! Itu kamu punya apa? Tiga! Siap, dia! Dia tinggalin dia! Atau kamu cerain aku? Hehehehe... Tiga, udahlah! Aku sepertinya banyak masa basi... Bilang aja kamu pinta cerain dari aku! Aku kabulin! Kalau itu berapa kamu, aku kabulin! Tidak! Jadi... Jadi kamu memang... Bener-bener mau cerain aku? Kamu lebih milih dia! Perempuan itu... Daripada aku! Ibu dari anak kandung kamu! Iya! Kamu lihat! Kita udah ada kecocokan lagi! Aku gak siap dengan perubahan kamu seperti ini! Sok suci! Oh, aku tau! Kamu ngelakuin semua ini karena kamu pengen deket sama Ustadz Kampung itu, kan? Oh, iya, iya, iya! Pokoknya mulai saat ini, Aku kasih kamu boleh ketemu sama pria mana aja yang kamu mau! Asalkan mulai hari ini juga kamu keluar dari rumahku! Kenapa? Iya, siapa? Tantai, Tantai! Tantai! Bersiak! Tantai, kamu engga kukas ayo. Betul當然 sama kamu! Tantai entah itu rakyat Mama terus! Apa? Jangan saking kamu! Kamu kan yang mau pergi dari rumah ini? Hei! Klihat aku! Kamu yang mau pergi dari rumah ini! Kamu yang mau ketemu lagi sama ustaz kampungan itu! Serah kamu ketemu! Kamu sekarang wanita bebas! Kamu boleh pergi kapan aja! Tapi aku akan ajak Natan sama aku, Pak! Ya! Natan dia akan kemana-mana! Dia akan tetap di sini! Natan! Natan ini alur kamu, Natan! Udah! Aku bisa mengurutakan sendiri! Dia udah dewasa! Dia bisa mengurut dirinya sendiri! Natan! Bapak! Mana lu kemana? Ini alurnya ada di laci, Pak! Ini alurnya ada di laci, Pak! Ini alurnya ada di laci! Kau bisa? Kamu pergi! 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 Ya, sebentar! Eh, Tika! Ada apa? Ada apa, Tika? Ada apa, Nak? Mana suami sama anak kamu? Mas Niza udah jatohin bawah ketika, Bu! Shhh 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 Mungkin Kamu pun pikir Bapak terlalu cepat mengambil keputusan Tapi sebenernya permasalahan udah cukup lah Dan Bapak yakin Kalau ini adalah yang terbaik untuk Bapak yang ngomong kamu Karena Bapak yakin Bapak yakin kalau ini yang ngomong kamu Kadang Bapak berpikir Kita akan jauh lebih baik tanpa ngomong kamu Kamu bisa ngelakuin apa aja yang kamu mau Mau percaya Kau bisa jadi orang hebat kalau gak ada yang ngomong kamu Kau bisa lihat Kau bisa nanti Kau bisa tau yang mana yang baik Kau bisa sama yang baik Apa? 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 Maaf, Ma. Gak tanya. Gak apa-apa, sayang. Kamu gak perlu minta maaf. Mama ngerti kok. Kamu udah gak sakit lagi kan? Enggak. Apa kamu gak mau tinggal sama Mama di rumah Nenek? Gak apa-apa kalau kamu masih bingung. Yang penting pintu rumah Nenek sama Mama akan selalu terbuka untuk kamu. Ya? Ma. Mama beneran mau cerai sama Papa ya? Itu kan udah keputusan Papa. Kamu sendiri denger kan? Mungkin kalau Mama berubah sikap kayak dulu, Papa pasti ngondri Mama-Mama lagi. Iya, tapi Mama gak setuju sama sikap Papa yang ngebebasin kamu. Maafin Mama, tapi menurut Mama itu bukan keputusan yang bijaksana, Nathan. Atau jangan-jangan apa yang Papa bilang itu bener. Mama udah gak cita lagi sama Papa. Maksud kamu apa? Dari ngga usah pura-pura, Ma. Semenjak Mama ngaji sama Ustadz itu, Mama banyak juga. Bukannya semakin enak tapi Mama marah-marah melulu. Cek cok sama Papa. Nathan. Ma, temen-temen Nathan nungguin tuh. Nathan mau pergi dulu ya. Kamu mau kemana? Mau jalan-jalan ngilangin bete. Hati-hati ya. Terserah, kamu mau kemana? Kita nonton yuk, ini ada film baru ya. Ayo. Ini film apa ya? Aku sih sukanya film Jurassic Park. Masih ada gak sih? Ya ada. Itu dia. Jadi itu cowoknya anak. Ya. Oke. Kalian ikutin mereka berdua ya. Kalau udah kesempatan, Baru kalian menunjuk dia. Yang penting, Si, emang ngapul itu ke tinja lagi. Oke? Sayang, aku ke toilet dulu ya. Bikin banget. Iya. Terus kita dapet apaan nih, Bro? Kalian gak usah khawatir. Eh, ini gue. Tenang aja. Dari soal-soal-soal. Hey! Kau tau kan? Kalo emang itu udah punya cowok. Emang udah. Gue. Dia bukan cewe lo. Dia cewe orang lain. Mulai sekarang. Lu cowok ini. Dari dulu sampai sekarang. Dia macam ini. Dan gue gak akan tinggalin dia ngerti. Alah-alahnya anak. Dia aja aja. Eh. Gue peringetin lo ya. Oke. Lalu lo deketin di emang lagi. Enggerti lo? Coki. Emma. Emma. Coki kamu kenapa? Enggak, engga. Engga apa-apa. Kamu berdarah, Coki. Kamu berdarah, Coki Ema siapa, Coki? Jangan-jangan, kamu selingkuh ya? Ini aku, Coki Cakep Kan pinter ya Pokoknya, mulai sekarang, Coki gak bakal deketin Ema lagi Mestinya bro, nuga hajar dia Jangan lupa lo sama Jajilong Gue gak akan lupa Gue pasti akan bayar kalian Dengan party yang pastinya Pasti ben Kamu itu mau mengadakan party dirumah dalam rangka apa? Ehm, untuk ulang tahun teman Natan, Pa Kau butuh berapa? Jadi, boleh nih, Pa Papa kan pernah bilang sama kamu Hidup kita sekarang jauh lebih baik Kalau cuma mau ngadain festa itu masalah kecil Kau butuh berapa? 10 juta cukup? Iya, iya, cukup Jangan lupa untuk berapa? Kau butuh berapa? Kau butuh berapa? Terima kasih sudah datang Kita duduk ya Ada acara apa ya di dalem? Kok kayak ada pesta? Gimana patiin? Seruat Senang ya kalau jadat-jadat Nathan dicok pati dulu di tari Ini dia rumahnya Si Nathan lagi ngadain pati di dalem Dia yang mau coba ngerebut Emma dari gue Teman-teman yang kemarin yang mumpulin gue dan gue mau mereka semua hancur Lo tenang aja Gue yang bakal ngancur mereka Masya Allah Apa Nathan yang membuat pesta ini? Ya Allah Gimana lagi caranya mendidik anakku Supaya kembali ke jalannya? Gak ada aku di rumah ini Papa semakin membebaskanmu Ngapain anak itu masih kemarnaan? Siapa kau? Siapa kau? Siapa kau? Ngapain kamu ada di sini? Kamu mau menjebak anak saya ya? Ambil itu! Ambil! Tenang, Hutan. Santai. Jangan marah-marah, oke? Kenapa gue otak di sini? Gue! Gue! Santai, Hutan. Tentu lo seribu, Juta. Lagi kamu ada di sini, bawa barang-barang ini kunjung-kunjung. Barang-barang apaan sih, Hutan? Tante jangan fitnah ya? Emangnya kamu pikir Tante gak lihat apa yang baru-baru kamu taruh di kamar anak saya? Apaan sih ini? Ma, Mama mengurus akacara Natan. Natan sudah dapat izin dari Papa. Tapi, Napan, Mama baru wajah lihat. Kita mau gulang, eh. Anak, 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 Tante. Anak, Anak! Risma, kali ini aja. Mama jangan rusak acara Natan. Please! Natan, kamu harus dengerin Mama dulu. Ma, lain kali aja kita ngobrol ya. Terus sekarang, Natan minta Mama pergi dari sini. Ya? Jadi kamu ngusir Mama? Ma, lain kali aja kita ngobrol ya. Natan, Tante Mama. Natan, Natan dengerin Mama dulu. Eh, lo siapa? Eh, gue, gue temannya Emma. Gue denger si Emma dateng sini ya? Emma, kamu kenal dia? Yaudah deh, gue balik aja, bro. Eh, panah aja. Gue juga gak lama-lama kok di sini. Udah, gue cari selepi. Mana lagunya? Pasang dong. Ayo, ayo. Hai, Apple. Oke. Semana, jangan bergerak. Kita manusia Takkan bisa Sempurna Tanpa dia Tanpa dia Sangkuasa Sangpencipta Segalanya Hidayah Sangkuasa Ada Untuk kita Hidayah yang Membuka mata Hati kita Hati kita Betapa indahnya Rahmatnya Menerima 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 Semua Semua Hidayah Sangkuasa Ada Untuk kita Hidayah yang Membuka mata Hati kita Hidayah Sangkuasa Ada Untuk kita Hidayah yang Membuka mata Jauh Untuk kita Jadi sebentar lagi Kalian bener-bener mau cerai ya, sayang? Itu berarti Kita juga bisa menikah lebih cepat dong Ya? Bentar ya Halo Ya, saya sendiri Apa? Nathan di kantor polisi Ada masalah apa ya? Ya, 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 Pak Saya segera kesana Nathan itu ke polisi, Mas Saya harus segera kesana Kalau gitu sekarang kamu sudah terpulang ya? Tapi masalahnya apa, Mas? Ada yang lapor kalau Nathan itu pesta narkoba di rumah Aku ikut ya, Mas Aku juga ingin mulai dekat sama Nathan Ya? Enggak, enggak, enggak sekarang Nanti kalau udah waktunya Kamu saja jatuh rumah Ya? Enggak ada alasan polisi untuk menahan anak saya, Pak Karena dari penggerbekan tadi Polisi enggak menemukan barang haram apapun kan di tempat kejadian Baik, Bu Tapi kami masih menunggu hasil tes urinnya keluar Hasil tes urinnya juga pasti akan negatif Anak saya bukan pemakai barang-barang seperti itu, Pak Sebaiknya ibu tenang dan duduk Kita tunggu sama-sama hasil tes urinnya keluar Siapa yang udah ngelaporin kalau di rumah kami itu ada pesta narkoba, Pak? Siapa orangnya? Ada seseorang Itu pasti jebakan Karena tadi saya sempat datang ke pesta anak saya Dan saya melihat salah satu temennya masuk ke dalam kamarnya Dan dia menaruh sesuatu berupa lintingan di bawah bantal Siapa yang ibu maksud di situ? Mungkin anak-anak ini tahu siapa orangnya, Pak Dia yang tadi saya usir dari rumah suami saya Sebaiknya bapak periksa anak itu Baiklah Keterangan ibu akan kami simpan Kira-kira ada yang tahu Siapa yang ibu ini maksud Dia itu ya Arif, Pak Saya kenal dia dari temen saya, Coki Siapa Coki? Mantannya, Pak Tidak Setelah kejahatan Setelah tiri Setelah tiri Setelah tiri Kembali Baiklah, hasil tes urinya sudah keluar dan semuanya dinyatakan bebas dari lakukannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi anaknya boleh pulang Pak? Boleh Pak, silahkan. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Tartan, Tartan. Kita pulang. Tartan, Tartan. Tantan, Om kita duluan ya. Tantan aku duluan ya. Makasih ya. Ganti hati di jalan. Tartan, Alhamdulillah kamu sudah bebas. Mama senang banget. Untung tadi Mama lihat teman kamu masuk kamar kamu. Mama lihat dia mau menjebak kamu dengan menaruh lintingan ganja di bawah bantal kamu. Kalau enggak, pasti sekarang kamu sudah kena kasus hukum. Tika, Tika. Udah lah. Kau usah pakai banyak bahasa bahasi. Kenapa sih maksud omongan kamu? Kamu cuma pengen Pak Nathan berterima kasih atas apa yang kamu lakuin pada malam hari ini. Dan berhutang budi? Aduh, udah deh. Mending langsung aja ke tujuannya. Aku tahu banget tujuan kamu apa. Tujuan kamu kan uang. Oke, langsung aja. Kamu minta uang berapa sama aku? Aku bayar. Aku bayar. Tika. Tika kamu namanya, Bang. Aku nggak pernah mengharapkan balas budi dari anakku sendiri. Tika. 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 Aku tahu kamu persis seperti apa. Kamu tuh gak pintar besar diwara. Kalau kamu tujuan di jomor. Aku ngantikan aja sama aku. Aku bayar. Udahlah. Astagfirullahaladzim. Cukup, Bang. Berhenti nuduh aku sembarangan terus. Udah. Tuhan. Tuhan. Kamu kan tahu persis mama kamu seperti apa kan? Mama kamu tuh senang banget sama keributan. Udah deh, gini aja. Kita kan yang waras. Ya. Kita yang ngalah. Kita yang punya malu. Kita aja yang pulang. Ayo. Nathan! Apa? Apa? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Apa sih? Kenapa, Ting? Aduh... Gak apa-apa kok, Bu. Cuma kegores sedikit aja. Makanya pagi-pagi jangan bengong. Emang kamu mikirin apa sih? Gak tau, Bu. Dari tadi pagi, kepikiran Nathan terus, mungkin kangen kali ya? Ya udah, kamu telefon. Biasanya, kalo seorang ibu mikirin anaknya, biasanya suka ada kontak batim sama anaknya itu. Siapa tau sekarang Nathan lagi kangen sama kamu. Ya udah gitu, aku telefon dulu ya bu. Ya. Ya, makasih dok ya? Halo? Halo? Pak, tolong aku mau bicara sama anakku, Pak. Kamu itu bener-bener keterlaluan, tau nggak? Kamu itu mau macem apa sih? Maksud kamu apa? Maksud kamu apa? Mampus kamu apa ngumpetin inhalernya anak kamu? Hah? Kamu mau bikin dia berganti sama kamu begitu? Iya? Kamu tau nggak? Dengan cara kamu seperti itu, berarti kamu mau puluh anak kamu? Astagfirullahaladzim, Pak. Aku nggak sembunyiin stok inhaler Nathan. Stoknya aku simpen di tempat obat, nggak di tempat yang lain. Emangnya kenapa dengan Nathan, Pak? Apa sesak nafasnya kamu lagi? Tolong, Pak. Aku mau bicara sebentar aja sama Nathan. Udah, udah, udah. Nggak usah. Nggak perlu. Astagfirullahaladzim. Pak? Mau ngapain? Loh. Nggak usulnya. Udah nanti bapak beri lagi yang baru ya. Papa tuh kasian sama kamu Nathan. Mama kamu tuh terus-menerus meneror kamu. Pak juga nggak ngerti maksudnya apa. Pak pikir, mungkin dia pengen kamu merasa bersalah sama dia. Atau dia pengen kamu bergantung sama dia. Terus kamu nurut sama dia. Mendingan nggak usah. Mendingan dia nggak usah tau nomor teman kamu sama sekali. Nanti mau beli nambah ya. Sekarang kamu istirahat aja. Ya. Istirahat ya. Bapak. Ya Allah. Ada apa dengan Nathan? Sesak nafasnya kamu lagi. Jangan-jangan kali ini lebih parah dari kemarin-kemarin. Aku harus bertemu dengan anakku sekarang. kemarin-kemarin. Masihai mati. Mama? 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 Apa? Gimana? Kamu dengar? Lumayan, Pa. Pa? Hmm? Mama bisa nggak sih ke sini untuk sebentar aja? Gini, Nata. Papa itu nggak pernah ngelarang Mama kamu untuk datang ke sini menunggu kamu. Ada masalahnya, Papa nggak yakin Mama mau datang ke sini sebagai ibu yang tulus. Karena kamu tahu sendiri kan, Mama kamu itu lagi bekerja sama pria lain. Jadi hidupnya itu penuh sama rekayasa. Papa tahu banget hidupannya seperti apa. Dia itu hanya mau mengurah sama Papa. Hanya dia mau coba memanfaatkan kamu untuk tinggal sama dia. Supaya dia bisa minta uang tiap bulan sama Papa. Kamu nggak kurus, Sementara dia nak kenakan mempercantik diri untuk bisa mendekati Ustadz itu. Makanya, Papa itu bersih keras supaya kamu itu tinggal sama Papa. Soalnya kamu tahu sendiri kan? Semua harta yang kamu miliki, uang yang kamu miliki cuma buat kamu. Buat kehidupan kamu dan kebagian kamu. Pak Munaf! Pak Munaf! Pak tolong bukain pintunya, Pak! Ini saya Tika! Mamanya Nathan! Pak! Pak Munaf! Pak! Maaf, saya nggak bisa bukain pintunya. Saya hanya menyalahkan perintah. Kata Bapak, Mas Nathan nggak boleh diganggu. Mas Nathan harus istirahat. Bapak tahu kan siapa saya, Pak. Saya ini Mamanya Nathan, Pak. Justru saya kesini karena saya mau merawat anak saya. Saya tahu dia lagi sakit, kan? Sekali lagi, saya minta maaf, Bu. Nathan! Nathan! Nathan tolong bukain gerbangnya Nathan! Mama kesini untuk kamu, nak! Mau ngapain, Ma? Mama! Mama! Mama tahu kamu lagi sakit, kan, nak? Tolong bukain gerbangnya, nak! Mama! Mama nggak akan tenang sebelum tahu kondisi kamu! Tolong bilang Pak Munaf untuk bukain gerbangnya, ya! Pak Munaf nggak mau bukain gerbangnya! Karena disuruh sama Papa! Pak Munaf! Iya, Bos! Gerbangnya jangan dibuka! Pak Munaf! Pak Munaf harus turutin apa yang Papa bilang! Kalau nggak, Pak Munaf dipecat, loh! Siap, siap, Bos! Nathan! Ya Allah! Apa salahku, ya Allah? Sampai anakku tega berbuat begini sama mamanya sendiri! Padahal mama kangen bawah sama kamu, nak! Mama khawatir sama kamu! Hahaha! Nathan! Nathan! Bukain gerbangnya, nak! Nah! moments sirana, molor. Mama mah bukan sama kamu, nak! Naf, tak! Naf! Narn! Kona ma! Mama gagal! Naf! Masan! Mama sayang sama kamu, nak! Mama sayang sama kamu! Ya Allah! Tolong hilangkan kebencian anakku kepadaku, Ya Allah! Agar aku bisa bersamanya lagi. Masan! Buka nyerangin, nak! Buka nyerangin! Malu kamu! Buka nyerangin! Buka nyerangin! Sudahlah, Tika. Allah pasti akan memberikan jalan keluar kepada semua hambanya. Yang penting kamu bersabar, berikhtiar dan bertawakamu. Ya Ustaz, saya ngerti. Bila hati kamu sempit, berzikirlah. Karena Allah akan melampangkan semua hati hambanya yang mengingat kepadanya. Aku bukan siapa-siapa. Aku cuma bisa mengingatkan kepada kamu. Tidak lebih dari itu. Ya Ustaz, terima kasih. Kamu ngapain sih foto-foto mereka? Ini bukti, Mas. Nanti Nathan kalau lihat ini, dia pasti bakal lebih percaya lagi sama kamu. Ya kan? Aku tuh gak nyangka ya. Kok bisa sih istri kamu tergila-gila sama Ustad itu? Udahlah, gak usah ngomongin dia lagi. Aku udah gak peduli sama dia. Sekarang kamu percayakan sama Papa. Sejak Mama kamu kenal sama Ustad itu, Mama kamu itu benar-benar berupa. Sebenarnya Papa udah lama menyimpan kecewaan ini karena istri yang selingkuh. Tapi sekarang aku pada ikhlas. Dengan bisnis yang sekarang Papa jalani, dan kamu yang ada di sini menemani Papa, itu adalah spirit buat Papa. Spirit dalam hidup Papa. Sayang camera. Walang-warang-warang. 가는 dia Astaghfirullah. Yabbling. Ya Allah, sakit apa aku ini? Harus sakit sekali perutku. Ya Allah, stop it. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Natan, tolong Natan. Ma, mulai sekarang. Mama dah gak perlu nyusul-nyusul Natan kesini lagi. Natan. Ma, aku tuh kecabang sama ma. Dan Natan datau semua sandiwar mama. Ma. Natan, buka jendelanya Natan. Mama sakit nabak. Mama sakit nabak. Natan, buka jendelanya. Biksan, Biksan. Natan, buka jendelanya Natan. Natan, buka jendelanya Natan. Ini udah jauh lagi. Halo? Natan, mama lo pilih santan. Natan gak mau ketemu sama aku. Mungkin dia lagi marah. Nanti juga dia berpikir. Ibu yakin kok. Pasti dia datang untuk kamu besok. Iya, bu. Amin. Natan. Natan. Natan, lo tidur? Iya. Belum, pa. Pak, tadi Mama datang ke sekolah, terus Mama ngabarin kalau lusa, Mama mau operasi, Pak. Pak, Nathan boleh gak ikut ke rumah sakit? Gimana ya, Papa baru aja mau bilang sama kamu. Kalau lusa itu, Papa ada acara penting dan Papa pengen banget kamu ikut sama Papa. Acara apaan? Nanti juga kamu tahu. Acaranya penting banget buat Papa, karena Papa udah nyiapin ini jauh-jauh hari. Udah lah, kamu gak usah dengerin Mama kamu. Aku kan tahu, Mama itu suka acting. Jangan-jangan operasinya cuma acting doang. Gini aja deh. Kali ini, Papa mau Allah sama kamu. Kalau bisa kamu ikut sama kamu ya. Ya, soalnya Papa gak mau acara ini berantakan gara-gara kamu gak ada. Halo, sayang. Aku baru aja putusin. Acaranya kita maju jadi lusa ya. Kamu urus semuanya. Oke, bye-bye. Aku gak akan kasih kesempatan sedikitpun akan bertemu dengan ibu. Permisi. Ibu Tika sudah siap. Kita ke ruang operasi sekarang ya. Kamu gak usah khawatir ya. Nanti sebentar lagi juga dia datang. Sampai jumpa. 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 Perhatian sebentar semuanya Malam yang berbahagia ini Saya ingin memberikan Sesuatu yang spesial Kepada seseorang Seseorang yang spesial Buat saya pastinya Dan orang ini selalu membuat Hidup saya menjadi lebih berarti Dia adalah Natan Kalau gitu Sama-sama kita hitung ya Bareng-bareng ya Satu Dua Tiga Gimana? Kamu suka kan? Suka pak Ini bisa kamu pakai Kemana aja kamu suka Kamu boleh pergi kemana aja Kalau untuk masalah sim Nanti teruskan gampang Terima kasih pak Oke Dan yang kedua Di hari berbahagia ini Saya juga ingin mengenalkan Seseorang kepada kalian semua Mungkin kalian semua bertanya-tanya Siapa wanita ini? Wanita ini adalah Sharon Dan dia ini adalah wanita yang nantinya akan menampingi saya di kehidupan saya sehari-hari Ini sekaligus menjadi peresmian pertemuan kita berdua Terima kasih Terima kasih. 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 Selamat tinggal. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mas Nizar, si Amir itu tahu di mana rumahnya. Kamu telfon si Amir deh ya. Iya mbak. Bilang, yang kirim ini adalah mantan suaminya sendiri. Ya, satu lagi. Mulai hari ini, kamu harus panggil saya ibu. Karena malam ini adalah malam ulang tahun saya, sekaligus malam pertunangan saya sama Mas Nizar. Jadi sebentar lagi, saya akan jadi Ibu Nizar. Ngerti, mbak Saron. Eh, Ibu Saron. Ini Mas, ada titipan surat dari Putihka. Assalamualaikum. Salam. Salam. Salam, ibu. Eh, Ayu. Masuk, yuk. Iya, bu. Ada apa, yuk? Ini saya mau ngembalikan barang. Barang apa, yuk? Ya, dilihat saja, bu. Siapa yang suruh kembali barang ini, yuk? Bapak? Bapak? Eh, ibu Saron. Isri mudanya, bapak suruh ngembalikan semua barang-barangnya ke sini, bu. Ayu. Eh, bu Tika. Ya Allah, bu Tika, kenapa kau pucat banget, bu? Ini baru operasi tumor. Ayu, gimana kabar suami sama anak saya? Bapak sama Mas Natan. Alhamdulillah, baik-baik saja, bu. Tapi saya nggak pernah bisa ketemu sama anak saya. Ya, apa kamu punya nomor HP-nya yang baru, Ayu? Saya kangen sekali mau ngobrol sama anak saya. Waduh, bu. Saya nggak punya, bu. Begini saja, bu. Nanti saya bantu dan saya tolongin ibu, ya. Gimana, Mas? Aku cantik nggak pakai gaun ini? Cantik. Cantik mana sama istri kamu? Sama mantan istri aku. Oh, iya. Kecantikan kamu lah. Papa. Kamu udah pulang? Pak. Lukisan sama foto-foto Mama yang di sana? Mana? Papa kamu yang nyuruh nyopotin. Lagian, kan orangnya udah nggak tinggal di sini. Nanti kita ganti ya, pakai foto kita bertiga. Atau kamu pasang foto kamu sama pacar kamu. Siapa namanya? Emma. Oh, Emma, ya? Emma kan, ya? Udah kamu tenang aja. Pasti sebentar lagi dia akan baik sama kamu dan terbiasa sama kamu. Iya, Mas. Aku akan sabar dan jadi yang terbaik buat Nathan. Kalau gitu kita berdekat sekarang ya. Takutnya orang-orang udah pada nunggu. Iya. Aduh, bentar Mas. Ada yang ketinggalan. Ntar ya. Mas? Siapa? Ayo, Mas. Mau nganterin baju? Iya, iya. Masuk. Apaan sih? Si Mas ini mengantarin bajunya. Oh, iya, Mas Natan. Ini, Mas. Ada titipan surat dari Putika. Iya, Mas Putika sekarang kasihan deh, Mas. Badannya kurus, pucat. Katanya sih abis operasi, Mas. Operasi. Yaudah, Natan. Salah, Salah, Natan. Jangan sampai Bapak tau. Ya, permisi ya. Eh, Mbak Saron. Eh, Bu Saron. Natan, Mama kangen banget sama kamu, Nak. Mama pingin ketemu kamu. Ngobrol sama kamu lagi. Maafin semua kesalahan Mama, ya. Kalau Mama suka ngelarang-ngelarang kamu untuk kebaikan kamu. Mama cuma terlalu khawatir sama kamu. Mama sayang sama kamu. Mama mohon hubungi Mama meski sekedar SMS. Ini nomor Mama sayang sama kamu. Pak? Dapat dari mana kamu surat ini, ha? Bilang sama Papa. Dapat dari mana kamu surat ini? Untuk apa? Ayo! Iya, Pak. Ayo, Pak. Bilang sama saya. Dapat dari mana surat ini? Dari... Anu, Pak. Bilang sama saya dapat dari mana surat ini? Iya, Pak. Dari... Dari mana bilang sama saya? Dari mana? Dari Butika, Pak. Bisa-bisanya kamu ketemu sama Butika tanpa sepangetahuan saya. Iya! Kemas-kemasin barang kamu. Kamu saya pecat. Jangan keluar. Pak. Ayo, masalah, Pak. Apa? Pak, biar Nathan jelasin semuanya. Oke? Nggak perlu. Dia ini cuma pembantu yang nggak jujur. Sekarang kamu keluar. Keluar! Keluar! Ayo, Pak. Sekali lagi, Papa ingatkan sama kamu. Jangan pernah telepon mama kamu atau mencoba menghubungi mama kamu. Ingat! Apa yang pernah Papa bilang tentang dia. Ingat! Mas. Udahlah, anakannya jangan dimarahin terus. Kasian, kan? Kamu nggak usah keapancing emosi gara-gara surat itu. Lagian Nathan juga udah tahu kan cerita yang sebenarnya. Nathan, omongan Papa kamu nggak usah diambil hati, ya? Mungkin Papa kamu lagi tegang karena Tante mau kenalin dia sama teman-teman Tante. Hari ini kan perayaan ulang tahun Tante. Sekaligus peresmian pertunangan Papa sama Tante. Kamu datang, ya? Kamu boleh ajak Emma kok kalau kamu mau. Yaudah, kalau kamu nggak mau, nggak apa-apa. Yaudah, Mas. Kita tinggal, ya? Ya Allah. Apa dia akan telpon aku, ya Allah? Kenapa jantungku berdebar-debar gini? Aku nggak sabar banget pengen ngobrol sama anakku, ya Allah. Nathan, Mama kawan banget sama kamu. Mama kawan banget sama kamu. Hidayahnya kan pernah jauh Hai Eh, kamu tetang aja Kamu tetang aja Kamu pasti suka tempatnya Eh Natan Aduh, kamu tuh kena apa sih Enggak bisa plon-plon dikit apa Aku takut nih Jangan kau latihan, babe Bisa kok Ya, tapi enggak bisa ngebutuhin kali Kamu nyantep, ya, lupanya Aku bisa ngedrift Eh, jangan deh Setai aja aku bisa kok Tentang Kok bisa Tentang Tentang, bis deh, aduh aku takut Wah Wah Tentang, bis deh, aduh aku Tentang, bis deh, aduh aku Hai, Sherry, hai Hai, Sherry, hai Selamat, bis deh Selamat, bis deh Selamat, bis deh Selamat, bis deh Oh iya, kapan nih? Pacara resepsinya Tentang, bis deh Jangan lepas sama kita Kita aja Oh, pas Oh, enggak, dong Maaf ya Tunggu sebentar ya Ya, halo Iya, dengan saya sendiri Apa? Natan kecelakaan Eh, pak, maaf pak Sekarang anak saya ada di mana, pak? Iya, iya, iya Saya segera ke sana, pak Iya, iya, iya Ayo dong, acaranya udah mau dimulai Aku gak bisa ikut Aku gak bisa ikut, Sherry Natan kecelakaan Tapi tamunya udah pada datang Sebentar aja, yuk Please Kamu gak bisa egois gitu, dong Anak aku yang kecelakaan Natan Sayang Natan Natan cahaya, Natan Natan Maafin Natan ya Natan sudah makan banyak korban Karena Karena Natan gak bisa dengerin mama Natan Kamu tenang aja ya, sayangnya Yang tenang, ya Iya, sayang Natan Kamu jangan bergerak Itu bahaya untuk kamu Natan, sayang Kamu maafin papa ya Maafin papa kalau Papa terlalu ngasih kamu kebebasan Maafin papa ya, sayangnya Maaf Maaf Bisa gak Apa saham mama Bersatu lagi Itu aja Dan itu terakhir Dari Natan Tidak 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 Maafin aku ya Maafin aku karena aku udah dibutakan oleh kejemurkuan Tidak ada ibu yang lebih baik Untuk anak kita selain kamu Tiga Aku udah maafin kamu Pak Suster Kita harus pacu jantungnya Matan Matan Dokter 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 Maaf Maaf bapak ibu Kami sudah berusaha semaksimal mungkin Tapi Allah yang menentukan semuanya bu Lata 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 огol Tidak gue berusaha semuanya Kau Tidak gue berusaha your Sang kuasa, sang pencipta Kita manusia, takkan bisa sempurna Tanpa dia, sang kuasa, sang pencipta Segalanya Hidayah sang kuasa ada untuk kita Hidayah yang membuka mata hati kita Sampai jumpa Hidayah